Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokalalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami membahas tentang Ciri dari warna burung perkutut lokalalam Jika kita melihat diombyokan Jangan sampai dibeli Ciri dari burung perkutut yang tidak boleh dibeli Itu warnanya seperti apa Mari kita bahas secara bersama-sama Burung perkutut lokalalam yang berada diombyokan Sejatinya mereka memiliki warna coklat keabu-abuan Coklat agak sedikit gelap Kenapa? Karena posisi burung perkutut sebut Baru datang dari alam Jadi posisi burung perkutut warnanya Masih coklat ke hitam-hitaman Atau ke gelap-gelapan Akan tetapi Jika rekan-rekan dan teman-teman Saat berada diombyokan Burung perkutut lokalalam Menjumpai burung perkutut lokalalam Yang memiliki warna Yang tidak Umum pada Biasanya Lebih baik Jangan dibeli Contohnya seperti ini Nah ini dia Ini buru Bulu dari burung perkutut lokalalam Sebelah kiri dan sebelah kanan Tidak merata seperti ini Ini lebih baik Jangan dibeli Kita lihat Warnanya seperti ini Jadi antara Bulu bagian sayap Dengan bagian punggung Berbeda Kita lihat Di bagian punggung itu Kelihatan sekali Warnanya lain Dibanding Bulu perkutut yang Di bagian kepala Bagian sayap kanan-kiri Di bagian tengah punggung itu Warnanya jelas Lain kayak gitu Lebih baik Warna seperti ini Ini lebih baik Dihindari Tidak usah cari risiko Cari yang aneh Begini lebih baik Kita pilih yang lain Kita pilih yang Bagus-bagus Masih banyak disana Burung perkutut lokalalam Yang memiliki warna Yang normal Seperti Pada umumnya Karena ini Kelihatan warna ini Tidak normal Kelihatannya salah satu Ciri dari burung perkutut lokalalam Yang memiliki Aura negatif Lebih baik Jangan dibeli Salah satu ciri Dari burung perkutut lokalalam Yang memiliki aura negatif Ya seperti ini Warna bulu pada Burung perkutut lokalalam Sebagian besar Tidak merata Seperti ini Ya ini apabila Rekan-rekan Dan teman-teman Menjumpai hal seperti ini Lebih baik dihindari Karena Di ombyokan Masih banyak Warna Dari burung perkutut lokalalam Yang normal Yang wajar Yang seperti yang kita pelihara Karena Jangan sampai Rekan-rekan Dan teman-teman Karena Kurang paham Atau tidak tahu Akhirnya coba-coba Dibeli atau dimahar Yang efeknya Malah tidak karu-karuan Padahal Burung perkutut tersebut Merupakan Salah satu Ciri burung perkutut lokalalam Yang memiliki Aura negatif Yaitu Adanya Bulu Yang tidak merata Di bagian Tubuh Dari burung perkutut tersebut Ini Sengaja kami Bikinkan Video seperti ini Biar apa Biar Rekan-rekan Dan teman-teman Paham Dan mengetahui Dan Apabila Menjumpai Hal yang demikian Saat berada di Om Yokan Maupun berada di Toko penjual Burung perkutut lokalam Lainnya Lebih baik Yaitu Tidak usah dibeli Karena pengalaman Kami melihara Kami Ini langsung kami Lepas yang tadi itu Jadi diceritlah Seperti ini Normal Ini wajar Yang seperti ini Warna-warna yang Biasa saja Kalau warna gelap Sebagian besar Warna burung perkutut lokalam Agak jadi cenderung gelap Itu wajar Karena Dia posisinya Dia baru datang Pasti otomatis Dia dari Alam sana Warnanya kan Masih kayak seperti itu Masih bawaan dari alam Agak Agak sedikit gelap Tapi agak lambat laun Apabila burung perkutut lokalam tersebut Kita pelihara pelan-pelan Dengan sabar Kita mandikan Kita jemur Kita berikan vitamin yang bagus Lambat laun Kalau sudah kita pelihara Burung perkutut lokalam Ya kisaran satu tahun Satu tahun setengah Dia akan Lumayan bersih Lumayan Ibaratnya Enak dilihat Tapi akan Jangan sampai Membeli Atau memahar Burung perkutut lokalam Yang seperti Tadi Contoh tadi itu Yang Warna bulunya Tidak merata Itu lebih baik Dihindari Jauh-jauh Karena Burung perkutut semacam ini Membawa Aura negatif Dan dampaknya Kurang bagus Bagi yang perawatnya Itu lebih baik Jangan coba-coba Jangan cari hal yang Kurang baik Lebih baik dihindari saja Jangan dibahar Itu Misalnya dari kami Pengalaman kami Ngombyok burung perkutut lokalam Kami sudah beberapa kali Ketemu yang seperti demikian Cuma Selalu kami Kami lewati Begitu saja Cuma Kemarin Keingat Waktu ngombyok Ketemu burung perkutut lokalam Yang memiliki warna Kayak gitu Waduh Sekali-kali kami ambil Kami mahar Walaupun kami lepas lagi Walaupun kami lepas Liharkan lagi Tujuannya apa Yaitu Untuk Biar teman-teman Dan rekan-rekan Bisa lebih hati-hati Dan lebih Waspada Tentang burung perkutut lokalam Yang memiliki warna Yang tidak merata Seperti itu Kalau memang Ibaratnya Kalau sudah kita kasih contoh Seperti itu Sudah kasih kita Gambarannya Videonya Seperti itu Kan rekan-rekan Jadi lebih paham Dan memahami Burung perkutut lokalam Burung perkutut lokalam Mana yang patut dibeli Mana yang tidak Jadi Bisa lebih detail Lebih pas Bisa Ibaratnya Bisa Buat Membelajaran kita bersama Mana yang perlu kita beli Mana yang tidak Itu Itu tujuan kami Sengaja Membuatkan Review video Seperti itu Tentang ciri burung perkutut lokalam Yang memiliki aura negatif Ya salah satunya Seperti ini Warna bulunya Tidak merata Ini Contoh yang Wajib Kita hindari Dan jangan sampai Kita beli Ini dia Ciri yang tidak merata Seperti ini Ini sengaja kami contohkan Biar rekan-rekan Paham dan mengerti Yang Harus kita hindari Dan tidak boleh kita mahar Itu Sedikit Pembahasan Tentang Warna Bulu Dari burung perkutut lokalam Yang tidak lazim Atau tidak normal Pada umumnya Tidak seperti biasanya Pabila rekan-rekan Teman-teman Sedang ngombyok Sedang berada di Penjual burung perkutut lokalam Atau lagi sedang Main di tempat Tukang pikat Ataupun yang lainnya Pokoknya Kalau ada Ciri Dari burung perkutut lokalam Yang seperti tadi Yang warnanya tidak Rata Atau Sebelang-belang Lebih baik Jangan dibeli Dan Lebih baik Cari yang lain saja Mungkin Ini saja Tentang Pembahasan kita Kali ini Ciri burung perkutut lokalam Yang jangan sampai dibeli Intinya seperti ini Warnanya Belang-belang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wawarokatuhu Terima kasih Terima kasih.